Pemirsa warga di sejumlah desa di Kabupaten Karangasem mulai mengalami krisis air bersih, memasuki musim kemarau saat ini. Warga di desa Seraya Timur sejak sebulan lalu kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Timur Made Pertu mengungkapkan, dari 2.452 kepala keluarga di Seraya Timur Karangasem, sebanyak 800 kakak mulai kesulitan air bersih. Warga yang kesulitan air tersebar di lima banjar yaitu Banjar Tanah Barak bagian atas, Banjar Bukit Satu, Banjar Tinjalas, Gili Selang, dan Banjar Tukad Buah. Warga kesulitan air bersih karena pasokan air penduduk di Cubang atau tempat penampungan air milik pribadi maupun umum sudah mulai habis karena sumber mata air juga sudah tak mengalirkan air. Atas kondisi ini warga kesulitan mencari air untuk kebutuhan setiap hari. Kadangkala mereka harus jalan kaki, hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Ada juga yang memakai motor mencari ke kantor desa. Kondisi kesulitan air bersih sudah rutin terjadi tiap tahun ketika musim kemarau tiba, terutama penduduk di bagian atas. Kepala BPBD Karangasem Ide Bagus Ketut Arimbawa mengungkapkan pihaknya telah memetakan daerah yang berpotensi kesulitan air bersih saat memasuki kemarau. Dari 78 desa kelurahan di Kabupaten Karangasem, sebanyak 37 desa berpotensi kesulitan air bersih. Di antaranya di Kecamatan Kubu ada Desa Ban bagian atas, Tianyar bagian atas, Tianyar Barat bagian atas, Desa Batu Ringgit, Tulamben, Sukadana, dan Dukuh. Sedangkan di Kecamatan Abang ada Desa Datah, Culik, dan Kecamatan Bebandem ada Buanagiri. Eka Parananda, Bali Post melaporkan.